Halo sahabat, sebelum menyaksikan tayangan berikut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan mengaktifkan tombol lonceng supaya gak ketinggalan tayangan-tayangan terbaru solusi. Karena setiap minggunya, kita akan mengupload banyak sekali video yang pastinya akan menginspirasi Anda, termasuk tayangan yang berikut ini. Dan tanpa berlama-lama, saya juga rindu langsung untuk mengundang narasumber kita hari ini, Kak Andri. Saya panggilnya Kak Andri aja, karena beliau masih muda. Kak Andri, apa kabarnya, Kak? Halo, halo. Shalom, apa kabarnya, Kak? Shalom, baik-baik. Baik ya, Kak, ya? Sekarang posisinya di mana, Kak? Saya lagi di kafetaria di belakang kantor saya, tepatnya. Oke. Iya, Kak. Luar biasa sekali. Terima kasih untuk kesempatannya hari ini ya, Kak, ya? Untuk bisa sharing-sharing. Saya percaya kesaksiannya pasti akan bisa menguatkan banyak orang. Nah, kita sudah sempat baca sedikit mengenai kisah dari Kak Andri. Dulu sempat terjerat menjadi bandar narkoba, juga sempat kecanduan narkoba, dan kemudian sampai hidupnya dipulihkan. Mungkin secara singkat, Kak, bisa diceritakan gimana Kakak terjerumus dalam ilmu gelap pada saat itu? Hmm, jadi gini. Pada saat itu, memang awalnya kan saya, awalnya dari pemakai, menjadi, dari pemakai, ya akhirnya jadi jualan juga, akhirnya jadi nyetokin juga, nyetokin akhirnya juga jadi pengedar ya. Bisa dibilang, ya usaha di bidang begitu, apa, di bidang seperti itu lah. Oke, terus lama-lama itu kalau soal kuasa gini, tiba-tiba aja, ibaratnya kalau saya sadari saya, itu seperti udah paket lengkap, kalau kita, apa ya, kita buka celah, kalau udah pasti, ya ada tawar, ada kenal dukun, apa, ini kita tertarik juga. Padahal, singkat cerita, saya tuh dari kecil itu orang yang sekolah minggu bahkan, bahkan rajin ke gereja, ya tiba-tiba hilang arah aja kalau kita buka celah gitu sih. Oke, jadi karena buka celah itu ya kak ya, kemudian masuk ke dunia-dunia yang lain. Nah, mungkin saat mudanya kak, apa yang membuat kakak, apa yang membuat kakak bisa masuk ke dunia narkoba itu? Oh, tentunya yang hal pertama itu pergaulan sih, pergaulan yang tidak baik, udah pasti ikut-ikutan semua karena hal tersebut ya. Nah, karena dulu teman-teman saya bandel semua, ya ke diskotik, minimal ke rokok juga, minum juga, akhirnya awalnya dari minum pakai narkoba juga, sampai semua jenis juga dicobain juga gitu. Itu udah ngerembet semua, ibaratnya itu nggak disadari kita udah terjemus di sana dan kita terikat di sana, seperti itu sih. Oke, nah sedalam apa kak Andri waktu itu jatuh di dunia narkoba, sampai masuk ke dunia ilmu gelap itu sejauh mana dan sedalam apa kak? Awalnya kan kita kayak orang anak muda pergi ke diskotik gitu kan ya, pergi ke diskotik gitu, coba-cobain kayak apa sih denger lagu, minum ya, habis minum, lama-lama melihat orang ada yang pakai, kayaknya enak tuh ya kan, kayaknya gimana, pengen cobain, kita coba juga kan. Akhirnya datang-datang juga orang nawarin nih, gue punya stok banyak nih, nih lu mau nggak usahain ini, ditawarin, pengen juga kan, dipikir barangnya mahal juga ya kan, lebih baik lagi kita bisa usahain, kan pikirannya gitu dulu kan. Terus nggak mikir resikonya lah intinya. Terus setelah itu kenal juga sama paranormal juga gitu. Saya juga bingung itu kenalnya gimana, karena itu berlangsung begitu aja. Ibaratnya maksudnya gini, kalau saya paham, misalnya, kalau kita dulu pergaulannya yang buruk, pasti itu yang buruk-buruk tuh lewat semua di depan kita gitu maksudnya. Akhirnya kenal, saya tertarik, ya saya dulu pikirnya gini, kalau ada orang mungkin tipikal yang, kalau misalnya kenal sama dukun karena nggak percaya Tuhan. Kalau saya percaya Tuhan, cuman lucunya, ah lebih lengkap lagi, boleh juga nih kan, dijagai Tuhan, dijagai set-up juga nih, ibaratnya gitu. Cuman kan kita nggak ngerti dulu kan gitu kan. Gitu sih, kira-kira. Nah itu kalau kita juga sempat interview sebelumnya, Kak. Kak Andri juga sempat waktu pergi ke dukun, itu udah sampai menyediakan korban gitu ya, Kak ya? Betul, itu sampai saya tiap tahun itu potong kepala kambing yang ada tanduknya, kambing jantan ya, itu tiap tahun memang harus kasih korban seperti itu. Dan tujuan Kakak sebenarnya memakai ilmu gelap itu apa aja, Kak, selain daripada untuk perlindungan? Sebenarnya saya lebih ke perlindungan aja, ibaratnya kan namanya kita main di dunia gelap seperti itu, biar nggak ketangga polisi, biar aman-aman aja, dan biar lebih, kalau ke materi sih saya lebih nggak sih, cuman karena kan materi ibaratnya kita udah cari lah ini, kita butuh penjagaan yang lebih kuat aja, jadi dijaga Tuhan iya, dijaga iblis sama setan juga iya, jadi kompromi gitu, jadi semuanya nggak jagain, kan kita pikir pendeknya gitu ya dulu ya. Mungkin Pak Mark ada mau sampaikan sesuatu tadi, Pak? Hubungan antara kuasa gelap, atau kutisma, atau minta tolong daripada setan-setan, ada jimat lah atau apa, dengan narkoba, itu hubungannya ada nggak ya, secara langsung, atau ini kebetulan aja? kalau secara langsung sih, ah gini-gini, saya cerita gimana, ada mungkin yang satu, mereka satu perkumpulan gitu, satu geng yang memang, memekai dan memuja sesuatu dewa, atau gimana, ada yang memang semuanya diharuskan, mengikuti tradisi seperti itu lah, cuman kalau di saya sih nggak, cuman kalau saya berpendapat gini, kalau yang pada pengalaman saya ini, ya kenamanya kita di dunia gelap itu, tiba-tiba di tawar itu, ya kita iya aja gitu, pengen aja, jadi, dan yang lalu-lalu juga orang pada, kalau gue pakai jimat ini nih, pakai jimat ini, memang itu udah hal rumah di dunia narkoba, mereka pakai penjaga-penjagaan, seperti itu gitu Pak Mak. Jadi, kalau kita pegang yang satu, itu sepertinya sangat mudah, untuk jatuh pada yang satu gitu ya? Iya, seperti itu. Berarti narkoba, dengan dunia okotisma, itu sahabat baik gitu ya? Sebenarnya ada hubungannya gitu. Begitu Pak Mak. Terus, apa yang dipuncak daripada, yang kamu rasa adalah, keberhasilan kamu, di dalam memeluk dunia gelap, atau okotisma, atau cimat-cimat dan sebagainya, apa yang kamu rasa, kamu dapatkan di situ? Oh, ada. Jujur, memang, apa ya, saya dulu pernah cerita yang paling, paling hebat, bukan paling hebat sih, paling signifikan, saya rasakan gitu ya. Jadi, hari itu, teman saya dan saya pergi ke suatu diskotik, oke, mereka udah pergi duluan, tiba-tiba saya pengen pulang gitu kan, saya pengen pulang, aduh kok saya kayak pengen ngambil jaket kulit ya, apa entah dingin, apa gimana. Lalu saya pulang, saya balik-balik ke diskotik tersebut, ternyata lagi razia, lagi pemeriksaan, lagi razia besar, dan karena saya pakai jaket kulit ya, dia lihat, oh saya pikir anggota juga, jadi polisinya, saya jalan, polisinya harusnya nahan saya, ngasih masuk juga, jadi saya seperti, apa ya, seperti menyelamatkan teman saya di depan, saya ajak pulang gitu, jadi, orang polisi pikir, saya polisi juga, jadi, ya hal-hal itu ada jujur, seperti, wah merasakan ini bener-bener, terbukti penjagaan dari setan pun gitu, seperti itu Pak Pak. Oke, tapi di sisi lain, harga apa yang kamu harus bayar, untuk dapatkan itu, karena kalau bicara mengenai kotisma, kuasa gelap, itu pasti ada harganya, pasti ada konsekuensinya, nah, apa yang pada akhirnya, menjadi beban yang harus Andri tanggung? yang harus saya tanggung, awalnya memang, sebenarnya ngasih kambing gitu, tiap tahun juga itu suatu beban ya, jadi, kita mau mendapatkan sesuatu, kita harus memberikan sesuatu gitu, take and give ibaratnya. cuman pada akhirnya, pada akhirnya saya sempat itu Pak Pak Pak, sempat, tiba-tiba seperti, orang yang dikuasai oleh kuasa gelap, dan saya sadar, cuman orang lihat, saya seperti orang gila, karena, ada yang intimidasi suara-suara, itu audible, bener-bener audible saya dengar, kayak, mengganggu saya, atau dia seperti cerita, cerita-cerita, apa namanya, seperti cerita kayak, apa namanya ya, kita sebutnya, kayak ramalan-ramalan, kalau kita dengerin, itu gak penting juga gitu, sebenarnya gitu sih, seperti itu Pak Pak, dan itu berlangsung, selama setahun, makanya itu orang bilang tuh, kalau pakai gitu, ntar hidup-idupnya bisa gila, iya juga sih, gak kalamin juga gitu, gitu Pak Pak. Jadi, ada sisi lainnya, dimana, apa yang kamu dapatkan, itu juga, menuntut korban dari batin, dan dari hidup Anda, apa yang mendorong, Andri untuk bertobat akhirnya, jadi gini, sebenarnya sih, gak ada dorongan buat bertobat, jujur aja, itu ibaratnya saya udah, nyemplung di dalam dunia, seperti itu, dan, udah, apa nothing tulus, udah terlanjur gitu, dulu saya pikir begitu kan, cuman, suatu hari, tiba-tiba saya lagi ngaca, terus saya lihat, di dahi saya, ada seperti guratan, kalau kita, mungkin kalau punya telapak tangan, kan ada, guratan kulit ya, kayak, guratan kulitnya kok ada, 666 nya, saya lihat sampai, ini gue udah gak bener nih, kalau di Alkitab nih, gue inget banget, sekolah minggu ini, gak bagus nih gini, gak masuk kerajaan Allah nih, saya pikir gitu kan, lalu dalam hati saya, bener-bener mau tobat, saya, baru hari itu, setelah 5-6 tahun, saya gak pernah doa, gak pernah gereja, padahal, dah dulunya, saya tiap ada, pergi ke gereja, saya berdoa, Tuhan nih, saya, udah gak bener nih, udah salah, ini harus gimana ya Tuhan ya, ya terus, setelah itu, ya Tuhan proses saya, seperti itu sih, kata cerita Pak Omar. Di dalam keadaan, Andri yang paling jauh dari Tuhan, yang istilahnya, sudah jatuh, tambah dalam, tapi, seperti masih ada, anugerah ya, masih ada, uluran tangan Tuhan, yang sayang Andri itu. Betul, betul Pak Omar. Jadi, kalau saya lihat dari, zaman sekarang ya, gimana ya, dulu itu jadi, sejauh-jauhnya saya, melangkah yang, udah gak bener seperti apapun, Tuhan tuh, ada dan ngelihat, dan, nunggu waktu yang tepat, untuk menyelamatkan saya, dan, tinggal sayangnya, mau responnya baik apa enggak, mau ikut apa enggak, gitu sih, kalau saya pahami gitu Pak Omar. Bagaimana Kak Andri, waktu itu Kak? Tuhan ada, terulur, tapi mau dirai, atau tidak gitu ya. Betul, seperti itu Pak Omar. Pak Omar. Silahkan, Tunggu. Iya. Waktu itu Kak Andri, bagaimana prosesnya, bisa melepaskan semua dari, kayak jimat-jimatnya itu Kak? Kan gak mungkin, instan itu, dan, betul, apa yang Kak Alami itu, boleh diceritakan? malam itu, yang setelah saya berdoa, saya kan pengen apa, eh bukan berdoa, yang setelah saya, aduh Tuhan nih, saya udah gak bener nih. Nah, itu beberapa bulan kemudian, suatu malam saya bangun, bangun, terus kan saya itu, posisinya pegang jimat juga, ada yang kalung, ada yang cincin, dan sebagainya lah ya. Lalu, saya pengen ke WC, nah pas di WC itu, tiba-tiba ada suara dalam hati, ini, mau tobat apa enggak nih, apa, mau tobat, bertobat apa enggak lah, intinya suaranya saya lupa, ngat-ngatnya seperti apa, intinya seperti itu, terus saya, ini suara Tuhan, kayaknya nih, ya mau-mau, saya bilang mau gitu ya, mau Tuhan, gimana Tuhan. Tiba-tiba, suara itu hilang, dan saya habis kencing, tangan saya itu, bener-bener ada yang gerakin, untuk membuang semua cincin, dan jimat itu. Dan itu kan biasanya, kalau kita megak jimat seperti itu kan, gak berani untuk membuang, melempaskan seperti itu kan, apalagi kasih pendeta pun kan, orang bilang, wah ntar lu, bakal gila lu, ntar, wah, pasti apas, pasti sial gitu, tapi, pertama di proses Tuhan, kita gak bisa, kan olah, ibu-ibuannya tangan kita gerak sendiri gitu loh, yaudah, habis sehari itu, memang takut, wah ini bakal apas, cuman, saya percaya, wah ini, Tuhan nih, pasti Tuhan bantu saya, terus saya doa terus, sejak itu, begitu, kira-kira. Oke, dan itu masih diganggu gak kak, ketika, Kak Andri coba lepaskan itu, masih, si jahat tuh masih terus mengintimidasikah, atau seperti apa? Nah, ceritanya begini, setelah saya buang jimat-jimat itu, itu, awalnya sih biasa aja ya, awalnya, ya gak kenapa-kenapa, udahlah, udah selesai mungkin ya, cuman, beberapa bulan kemudian, muncul suara-suara intimidasi lagi, terus makan, bahkan makin parah gitu kan, sampai orang bilang, ini kok Andri kok, kayak orang gila yang ngobrol-ngobrol sendiri, padahal saya bukan ngobrol sendiri gitu, kayak, nanggepin suara-suara yang saya denger gitu, ibarat ya kan, cuman, itu, berlangsung, panjang banget, lalu saya, aduh nih, gimana caranya, jadi, tiap kali saya denger suara, akhirnya saya doa, gitu, gimana caranya, tiap kali ada gangguan, saya doa, gitu terus aja, udah, dan cuman itu gak langsung, instan langsung lepas, itu, berlangsung berbulan-bulan, dan hampir setahun saya seperti itu, pokoknya, ada suara atau gimana, gue doa aja nih, kan gue udah gak punya jimat nih ya kan, mau minta ke siapa lagi, kan gue pikir, ah, udah, minta tolong sama Tuhan doang nih, gak bisa minta tolong yang aneh-aneh lagi nih, kan gitu kan, doa, kalau ada suara, doa, kalau ada gangguan, doa, udah gitu aja terus, akhirnya lepas sendiri, androh gitu. Nah, Kak Andri pernah gak menceritakan hal itu, kepada teman Kak Andri, atau mungkin, adakah orang yang membantu Kak Andri secara spiritual, bisa lepas dari situ, atau Kak Andri hanya sesimpel, berdoa sendiri? awalnya, orang yang, kalau saya bilang, ini, lu denger suara yang gue denger gak sih, ada cerita gini, ah lu gila, lu malah makin saya nanya orang, malah dibikin saya gila gitu kan, makanya saya pikir, udah deh, ini gak bisa ngandirin orang, ngandirin siapa-siapa, mesti doa sendiri, nah, tiba-tiba, setelah beberapa bulan itu, ada, apa ya, ada, kan saya, karena udah mau lapaskan segituan, saya ke gereja tiap hari kan, nah, dulu di penjara itu, gerejanya itu, Senin sampai, Sabtu itu ada gereja, minggu doang yang ada gereja, saya ke gereja terus ya kan, mau ada gangguan apa gimana pun, udah tetep aja, saya cuekin, pokoknya saya gereja, ibadah, doa gitu ya, tiba-tiba ada ini, panggilan di gereja, dua bulan lagi, apa sebulan lagi gitu ya, dua bulan lagi ada, pokoknya bulan-bulan depan, bulan Mei saya ingat, itu ada pelayanan pelepasan, bagi yang mau ikut, silahkan daftar, ih saya sampai, ini buat gue nih, kayaknya ini, beneran nih, maksudnya sekarang gini, jarang-jarang, di penjara kan biasanya, oh siapa yang mau, didoakan untuk, lepas dari narkoba, ya kan banyak kan, ini pelayanan pelepasan, jarang banget ya, wah ini buat gue nih, aduh terima kasih Tuhan, terus habis itu, habis ikut pelayanan pelepasan, hari itu, saya ngerasa tenang, dan, suara-suara itu, mulai-mulai hilang, dan, saya ya, selalu melakukan rutin doa, baca, kalau, berasa takut doa, jadi, tiba-tiba seperti Tuhan, mendekatkan saya dengan, dengannya secara, instan gitu, gitu, kira-kira. Wow, dan, bagaimana proses panjangnya itu, dalam pertobatan itu, pernah gak sesekali mungkin, Kak Andri juga, menoleh ke belakang, kayak, oh saya mau, mau kembali ke sana gitu, dan gimana Kak Andri, bisa melawan itu terus, dan bisa bener-bener keluar dari sana? Memang, setelah, udah bener-bener lepas, lihat ke belakang, itu, bukan dari suatu, orang gak munafik lah namanya, hal-hal yang, happy-happy, minum, apalagi kayaknya, menarik gitu, cuman, setelah saya, bukan nyoba-nyoba, balik lagi, cuman saya cobain deh, semeja sama orang yang minum lagi, kayaknya, merasa dalam hati, ini tempatku bukan di sini, gitu loh, gitu sih, lebih ke arah seperti itu sih, kalau saya sih. Dan, setelah, keluar dari penjara, itu kemudian apa yang Kak Andri, lakukan Kak? Setelah keluar dari penjara, tiba-tiba, oh, setelah keluar dari penjara, sebelum dari, sebelum keluar dari penjara pun, Tuhan, taruh dalam hati saya, mau Kak melayaniniku, gitu kan, saya bilang, melayanin apa nih Tuhan nih? Iya, ya pokoknya intinya, saya diarahkan sekolah teologi, gitu. Oke. Lalu, ya saya bilang sama Tuhan, oke boleh Tuhan, saya mau sekolah teologi, cuman nih dananya gimana, baru keluar penjara, belum bayar utang, belum ini ya kan, mau jual rumah juga, buat bayar utang, juga belum, belum laku-laku kan rumahnya, kan itu udah saya pasarin 2 tahun, tiba-tiba, suara itu hilang, pas saya bebas, entah saya pasarin itu rumah 2 bulan, langsung lah aku Andri, terus Tuhan, dalam hati saya, bunyi lagi suara itu, terus sekarang mau apa lagi, gitu kan, maksudnya mau alasan apa lagi, gitu kan maksudnya, ya dari Tuhan, saya ikut deh, saya ikutin apa yang Tuhan mau, begitu Anto. Kalau sekarang, apa yang, yang Anda bisa katakan, ini yang beda tentang gue hari ini, dibanding dengan waktu itu, adalah nomor 1 ini, dan nomor 2 apa, gitu. Kalau saya flashback ke kisah saya yang lalu-lalu, jadi gini, dulu, uang banyak, punya harta banyak, tahta ibaratnya saya, kalau di diskotika, nggak dapet room pun, saya bisa, itu room itu geser, aku pengen masuk, tinggal bayar aja juga, geser dulu, ibaratnya semua, pasien apapun, kita bisa dapatkan, cuman, sekarang gini, kalau kita, seperti kisah saya yang lalu-lalu, itu, ujung-ujungnya, saya jadi gila, kayak, orang nggak ada pengharapan, entah terobang-ambing, orang bilang saya orang gila, itu, kayaknya itu bukan, bukan namanya, keselamatan, apa, bukan merupakan penjagaan, yang bener-bener, jaga gitu kan, bedanya, sampai, sampai sekarang, saya bener-bener, hidup suka cita aja gitu, jadi, nggak ada beban, dan, dan saya tahu, Tuhan melindungi saya gitu, memang salahnya dulu, kenapa, saya buka celah, karena saya buka celah, jadinya, jadinya, ya itu ya, ya Tuhan, nggak bisa ambil, bukan buka abis, maksudnya, ya itu, salah saya sendiri gitu, kenapa saya, mengaktif kedua Tuhan, ibaratnya kan begitu, begitu, jadi, damai sejahtera, itu yang, Andri miliki sekarang, itu, mengalahkan semua keunggulan, di, hidupmu yang lalu ya, betul, betul, itu betul sekali Pak, yang lalu-lalu ibaratnya, aduh, kayaknya mau apapun, tinggal tunjuk, sekarang, sekarang, nggak apapun, nggak bisa tinggal tunjuk, cuman, ya inilah hidup, yang lalu itu, bukan hidup, itu tuh, kesenangan semua, kalau menurut saya, kesenangan yang, ujungnya, ujungnya kita nggak tahu, ujungnya, ke arah mana yang pasti, kalau pendapat saya, itu seperti kita, kantri, mau jebur jurang aja gitu, Pak Pak, ibaratnya gitu, seperti itu Pak Pak. Berarti, pada akhirnya, kita mengerti bahwa, apa yang iblis tawarkan, luarnya itu, kelihatan cantik, dan menawan, tapi dalamnya, kata Yesus, penuh dengan tulang belulang, dengan segala macam kotoran, kita, ternyata, isinya itu, tidak seperti yang dijanjikan. Betul, itu benar-benar, aduh, saya sampai, ibaratnya, kalau kita udah nyempung, sampai dalam, baru dalam hati kan, aduh, Tuhan, udah salah nih. Nah, secara kita, sekarang kan itu, ujung-ujung kita ingat Tuhan lagi, jadi, kita sedang tersesat itu sebenarnya kan, kalau sekarang kan bedanya, jadi ini nggak tersesat, makan, makan makin intim sama Tuhan, ya berdoa terus setiap hari, dan baca Alkitab segala macam, ya hidup lebih bermakna, dan saya mendapat pelajaran baru setiap hari, gitu, seperti itu Pak Malam. Kalau zaman dulu, ya ibaratnya, hidup semua tercukupi, cuman, kita nggak dapat pelajaran apa-apa, dan kita nggak mendapatkan apa, hanya, udah nunggu mati aja, dan mati kita nggak tahu kapan, gitu sih Pak Malam. Berarti seakan-akan, hidup tidak ada tujuan, gitu ya? Iya, kita nggak tahu tujuan apa, kalau mati ya mati, kalau TNR kan mati gimana? Ya mati, nggak tahu jawabannya apa, gitu. Aneh, gitu. Bagaimana respon keluarga Kak Andri sendiri, Kalau tadi Kak Andri juga sempat ceritakan, kan dari kecil, Kak Andri juga dibawa ke sekolah minggu, rajin ke gereja, nah throughout semua apa yang Kak Andri alami, gimana respon keluarga terhadap Kak Andri? Awalnya sih, keluarga memang, saya nggak pernah membuka sesuatu yang, kalau saya pergi dosoknya, cuman mungkin mereka tahu ya, kalau baju bawa rokok juga tahu kan, pulang sebenarnya gitu kan. iya. Terus, mungkin setelah tahu totalnya, setelah saya masuk penjara, mereka dipanggil polisi ke kantor, segala macem, ya saya ngomong apa adanya, dan mereka support tetap. Wow. Support saya, dan sampai saya, sekarang sekolah teologi pun, tetap support, jadi nggak ada yang, ah lu dulu gimana apa gimana ya, bagusnya orang tua saya open-minded, dan tetap support saya. Oke, oke. Dan itu juga hal yang mendukung Kak Andri, untuk tetap konsisten, dalam pertobatan ini Kak ya, respon keluarga yang positif, dan terbuka itu, luar biasa. Betul, memang awalnya kita kan takut juga, takut, ah lu nggak bener dulu ini, cuman, sejahat-jahatnya orang tua ya, kalau kita udah terpurung seperti apa, pasti mereka berbantu dan support. Rangkul. Kalau Kak Andri, misalnya bisa kasih pesan, kepada penonton solusi hari ini, yang menyaksikan, mereka yang mungkin, masih kecanduan, mereka yang masih terjerat dengan, apapun itulah Kak, apa yang Kak Andri ingin sampaikan kepada? Kalau saya mau sampaikan gini singkatnya, apapun yang, Anda lakukan di dunia, seperti itu, yang narkoba, minum, terus, mungkin, suka ke spa gitu ya, main-main cewek, apa segala macem, atau misalnya jualan narkoba, apa segala macem, itu tuh, kamu seperti, nggak ada arah, dan tinggal tunggu waktunya, kamu nyebur jurang gitu, apapun yang mendingan, dibanding sebelum nyebur jurang, kamu bertobat, mending dari sekarang, tobat aja gitu, kalau temen ngajakin tobat-tobat, nah itu, panggilan kecil dibanding, jadi, setiap keputus saya, udah bener-bener jebur, baru tobat, rasanya tuh, aduh, susah banget, nggak enak banget, memang, bisa sembuh, dan memang, terbukti Tuhan bisa nyelamatkan diri saya, cuman, proses saya tuh, bener-bener nggak enak, gitu lagi, cuman, namanya kita setia ikut Tuhan, mau nggak enak pun, kita setia pun, lama-lama, akhirnya enak, seperti ada saya hari ini, itu berkat kebaikan Tuhan, seperti itu sih, iya, betul, tapi, banyak waktu yang terbuang, banyak hal yang, jadi, terlewat begitu saja ya, Kak Andriga? Iya, sia-sia kan, seperti itu kan, jadi memang, kalau bisa bertobat sekarang, tinggalkan tuh semua, inilah kesempatan yang, terbaik ya, saat ini, betul, thank you so much Kak Andri, untuk kesaksiannya ya Kak, kita sungguh-sungguh, sangat diberkati, oleh setiap kesaksian hidup Kak Andri, saya percaya juga penonton solusi, juga sangat diberkati, dan salam sehat selalu, Kak, dimanapun berada, pekerjaannya, sekolah teologianya, ya terima kasih, semoga bisa, ketemu lagi di lain kesempatan, ketemu langsung, tapi, kali itu, thank you Kak Andri ya, thank you so much, terima kasih Pak Mat, terima kasih, sudah menonton video kami, klik like, subscribe, dan share kesaksian ini, agar bisa menjadi kekuatan, untuk orang banyak, kunjungi website kami, di jawabat.com, untuk membaca, artikel-artikel terkini, seputar dunia kekristenan, God bless you, terima kasih,